Sejarah perkerisan Nusantara memang luar biasa. Kemampuan meracik tujuh jenis logam menjadi satu bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi zaman dulu teknologi tidak secanggih sekarang. Terbukti keris-keris kuno mengandung lima hingga tujuh jenis logam dengan proses penempaan hingga menjadi sebilah pusaka. Perbedaan dengan keris, proses, Jokotole yang sangat terkenal dulunya dalam membuat keris saat itu ia hanya memakai tangan tanpa media apapun. Dan konon karyanya yang tersohor daripada empu Jokotole yaitu keris kiai no go kiki seperti yang anda lihat ini. Sebuah pusaka yang diperuntukkan sebagai ageman seorang senopati. Secara bentuk kiai keris, kiai no go kiki umumnya memiliki gandek yang ditatah berbentuk atau berstilasi seekor anjing. Banyak versi tentang asal-usul keris kiai no go kiki ini. Tentang siapa pemegang hak kekayaan intelektualnya atau sang pembuatnya. Ada yang berpendapat salah satu karya dari keris, dari kiai supoh, seorang empu dari demak yang mengabdi di Mataram. Saat diangkat menjadi lurah empu, konon diperintahkan oleh Sultan Agung membuat keris kiai no go kiki untuk diberikan